Nah, halo selamat siang Tadi kan sudah dijelaskan di video sebelumnya kita akan membahas metode elektrokimia dan elektrokimia Kemudian dari elektrokimia kita akan bahas elektroplating terlebih dahulu Nah, kalau elektroplating sendiri Nah, ini dia ada definisinya Jadi, elektroplating adalah pelapisan listrik Dimana proses pelapisan Dari lapisan logam tipis Itu diendapkan di permukaan benda kerja Sehingga Sebagai akibat dari reaksi elektrokimia Wah, tunggu ya, agak membingungkan Elektroplating, pelapisan listrik Adalah proses pelapisan dimana lapisan logam tipis Diendapkan di permukaan benda kerja Sebagai akibat dari reaksi elektrokimia Oke, berarti syarat si elektroplating itu Ada katoda, ada anoda ya Berarti metal kita itu jadi katoda Si satunya lagi itu sebagai anoda ya Sebagai, apa namanya Logam tipis Jadi, si Cu itu jadi pelapisnya gitu ya Nah, oh, jadi ini reaksinya sebenarnya tidak spontan Jadi, sehingga diberikan energi listrik Agar Baja tadi itu jadi katoda sebenarnya Ya, tadi tidak spontan Delta G lebih besar daripada 0 Eh, lebih kecil daripada 0 Nah, kalau disini dia katodanya negatif Baja atau metal Ini lapisan logam atau paduan Kemudian anoda positif Atau yang kalau contoh disini dia Cu ya Ini dia Cu Nah, jadi dia ini larut Sebagai logam pelapis Ataupun nanti kita punya juga anodanya dia yang tak larut Atau logam inner Nah, kalau teman-teman bertanya Kan dia tidak larut Jadi, siapa yang akan melapisi Katoda kita atau baja metal kita ini Nah, nanti ada dia sumbernya dari larutan Di larutan sini nanti ada dia yang akan Menjadi pelapisnya juga Seperti itu Nah, ini ada juga Dia harus larutan konduktif ya Ionic species Kemudian terjadinya transfer elektron Namun, kalau electroplating juga Di zaman sekarang Dia bisa pakai deep eutectoid solvent Deep eutectoid solvent itu apa? Adalah larutan garam Jadi, garam itu kita sebut jadi larutan Sehingga nanti jadi ionic liquid Jadi, kita bisa lakukan Jadi, larutan itu bisa tanpa air gitu intinya Contohnya bisa kayak urea ditambahkan sesuatu Menjadi urea liquid pada temperatur kamar Ini misalnya yang sederhana Ini bisa dilakukan juga Jadi, proses elektroplating tembaga Jadi, kita punya power supply Power supply-nya dari baterai juga tidak apa-apa Misalnya 9V Ini biar lebih bagus hasilnya Nah, jadi ini ada copper Copper kita itu sebagai anoda ya Sedangkan si steel kita tadi Misalnya ini si peniti kita sebagai katoda Kemudian ada baterai disini Reaksi utama Cu2+, ditambah 2 elektron menjadi Cu Nah, dapat kita lihat Ini awalnya dia masih Belum dilapisin si Cu kita Copper kita Kemudian tembaganya larutkan nanti disini dia menuju ke sini nah inilah kayak proses ini dia CU CU2 plus jadi CU kan akan tertutup kayak gini ini nanti namanya elektroplating dia namanya kan jadi dengan bantuan ada si arus dia dapat membentuk lapisan tipis di katoda kita atau si baja metal kita nah ini dia kalau dilihat secara lebih lengkap ya ini teori diagram for electrolysis of copper 2 sulfate solution dengan karbon elektro jadi ini apa namanya biasa ini dilakukan mirip kayak eksperimen hidrogen embrittlement ya mirip juga prosesnya seperti ini jadi kita punya baterai power supply ya tentunya karena ini tidak spontan mana kita punya baja ini baja kita negatif kator elektrode kemudian ada positif anode elektrode ya nah disini kan kalau kita lihat dia kan tadi dibilang dibilang negatif ion are attractive positif oke nah disini kita pakai salahnya bukan yang larut kayak cu tadi ya dia kita pakai yang inert steel contohnya platinum ya nah kalau platinum itu dia nggak larut kan udah dijelaskan kalau nggak dari si anodanya yang larut bisa bisa kita gantikan dari elektrolitnya kemudian ternyata elektrolitnya ini merupakan larutan copper sulfat jadi larutan copper sulfat nah jadi kalau copper sulfat itu nanti ya terjadikan pergerakan dari ion-ionnya yang positif menuju si katorda yang negatif itu menuju anoda nah nanti kalau si apa namanya kayak yang OH ini membentuk ini akan masukkan gas oksigen gitu ya makanya biasanya kalau kita lihat nanti akan lihat kayak gelombong-gelombong gas gitu ada disitu nah iya ini OH sama SO4 2-min ini kan nanti membentuk dia disini mendekat disini kemudian bereaksi ya seperti itu nah kemudian kan tadi copper sulfat solution kan ini dia sulfatnya ini SO4 2-min coppernya ini CO2 plus kan tadi kita tahu CO2 plus ditambah 2 elektron jadi CO disini dia nempel nah disini nanti terjadi menutupi si katorda kita si metal kita deposit of copper metal on electrode surface nah jadi ion positif tertarik ya karena tadi kita punya negative electrode yang akan menghasilkan elektron dimana nanti proses ini disebut sebagai proses reduksi sedangkan kebalikannya kalau pada yang positif anoda dia terjadi jadi negatif ion tadi yang SO4 2-min OH-min itu tertarik dan akan kehilangan elektron nah disebut sebagai oksidasi nah tapi nyatanya gak cuman CO2 plus sama SO4 2-min ada yang tertarik juga hidrogen H plus sama OH-min dari air itu sendiri ya makanya sekarang orang perkembangan sekarang kan gak pake air lagi medianya kan misalnya pake tadi yang deep pake deep elektrolik solvent itu karena ini dia jadi kalau si hidrogen itu gak di apa namanya gak diatur maka nanti jika terlalu banyak nanti bahkan ini bisa getas dan berpori makanya tadi udah dibilang ini prosesnya mirip sebagai eksperimen hidrogen embrittlement karena nanti akan menyisip dia masuk ke lapisannya gitu ya oke ini dia reaksi elektrokimia yang terjadi pada katoda elektro elektro deposisi tembaga CO2 plus ditambah 2 elektron jadi CU kemudian evolusi hidrogen 2H2 2H plus ditambah 2 elektron jadi H2 nah kemudian pada anoda anoda larut proses penerutan tembaga CU jadi CU2 plus ditambah 2 elektron CU nya gak bakal habis selama anoda masih ada ini ingat ya tapi anodanya bukan anoda inert ya anoda biasa kemudian dihasilkan gelembung gas hidrogen kemudian anoda tak larut itu kan anoda larut ini anoda larut ya karena ada 2 kan soalnya anoda tak larut misalnya terjadi evolusi oksigen evolusi oksigen itu gimana nanti jadi H2O menjadi 2H plus ditambah 0,5O2 ditambah 2 elektron nah dari air menghasilkan gelombang gelombung gas oksigen nanti kelihatan memang ada gelombung-gelombungnya di anoda tak larut sehingga kalau dari reaksi keseluruhan jadi CU2 plus ditambah H2O menjadi CU tambah 2H plus tambah 0,5O2 arusnya cukup enggak kalau arusnya itu kita tahu cukup enggak itu kita membutuhkan untuk mengecek nilai E untuk mengetahui jumlah arus yang dibutuhkan cek aja nilai E sehingga kita bisa memperhitungkan arus yang dibutuhkan nah ini dia urutan proses elektroplating jadi pentingnya untuk pembersihan permukaan atau cleaning dengan pelarut organik atau larutan alkalin untuk misalnya kotoran atau grease bisa pakai apa ya asam basah atau apa ini pokoknya dibersihkan pakai asam basah mungkin pakai air juga bisa apabila permukaan logam tertutup karat atau oksida maka harus dibersihkan dengan asam kemudian kita cuci kita dengan air untuk mengetahui permukaan logam jadi enggak boleh dalam dalam apa namanya kayak asam atau basah gitu ya jadi kita cuci dulu kemudian proses pelapisan logam dengan mengontrol kondisi parameter pelapisnya proses pelapisan logam dengan mengontrol kondisi parameter pelapisnya kemudian cuci dengan air dan keringkan kalau apa namanya jadi setelah kita lapiskan itu kita cuci dengan air nah ada tahap tambahannya bisa dilakukan pelakuan panas di udara ataupun kondisi vakum jadi kalau yang ini sudah post post treatment ini prosesnya ini proses ini post ini pre treatment ya oke dibagi jadi 3 ya secara garis besar nah tugas dari larutan elektrolit bed jadi berfungsi sebagai elektrolit tentunya untuk menghantarkan listrik secara ionik kemudian penyedia sumber dari logam yang akan dilapisi kalau misalnya tadi kita pakai anodanya yang inert ya sumbernya dari dia sebagai garam logam terlarut yang akan menjadi ion logam kemudian sebagai tempat terjadi reaksi anodik misalnya reaksi pelarutan logam atau evolusi oksigen kemudian membahasai permukaan katoda untuk memudahkan adesi lapisan ke substrat nah iya ternyata kalau gak dalam sebuah substrat eh gak sebuah gak dalam sebuah larutan gitu agak susah nanti terjadi pelapisannya gitu kemudian menjaga kestabilan temperatur tentunya sebagai penjaga panas ataupun sebagai pendingin nah komposisi larutan atau wedge pelapis nikel jadi ini yang biasa yang dijual-jual di apa namanya di industri jadi ion logam yang akan lapisi misalnya ni2 plus atau ion nikel nikel ditambahkan umumnya jenis sulfat komposisi elektrolit konduktif ni so4 boric acid ni cl2 kemudian kita butuh katalis atau promotor pelarutan anoda nikel ni cl2 yang menyediakan ion klorid kemudian ada buffer juga atau penyangga pH untuk menjaga kathoda tidak terlalu basah atau alkaling ini bisa pakai boric acid H3BO3 kemudian ada aditif yang lain ditambahkan biasanya ini rahasia para industri misalnya pakai wetter levelers brighteners stress modifiers sehingga yang aditif ini yang tidak dibagi jadi menyebabkan kalau kita bikin sendiri akan berbeda hasilnya sama yang di industri biasanya di industri dia lebih bagus tapi kalau secara garis besarnya itu saja yang dibutuhkan komposisinya ion logam akan lapiskan komposis elektrokonduktif katalis buffer kemudian ini ada efisiensi arus atau katodic current efisiensi atau kita mengecek efisiensi dari elektroplating kita itu kayak mana ini arus yang digunakan pada elektroplating tidak 100% untuk pelapisan atau deposisi sebagian digunakan untuk menghasilkan reaksi elektrokimia yang melibatkan hapus atau ohamin yang terjadi di permukaan elektroda akan disertai oleh perubahan pH larutan jadi 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 tadi tidak untuk elektroplating ternyata ada juga untuk reaksi evolusi hidrogen nah ini juga perlu diperhitungkan kemudian dalam reaksi evolusi hidrogen dapat terjadi di permukaan katoda fenomena ini masukin kenaikan pH di dekat permukaan katoda berarti di katoda kita ada kenaikan pH karena ada hidrogen tadi jadi power supply DC biasanya baterai itu tidak 100% untuk buat pelapisan karena ada reaksi lain selain deposisi metal seperti gas hidrogen atau evolusi hidrogen dalam larutan asam reaksi evolusi oksigen dapat juga terjadi pada permukaan anoda makanya tadi nanti ada gelombong itu jadi karena hidrogen itu menyebabkan permukaannya jadi asam eh menyebabkan larutan asam jadinya kemudian larutan asam tadi dapat menciptakan reaksi evolusi oksigen di permukaan anoda menyebabkan fenomena ini menyebabkan terjadi performa pH di dekat permukaan anoda nah kemudian kita butuh pH buffer untuk menjaga supaya permukaan katoda tidak menjadi terlalu alkalin tidak terlalu basah berarti makanya kita membutuhkan buffer tadi ya buffer kan tidak terlalu basah atau alkalin pakai boric acid udah mulai kebayang ya jadinya ya nah jadi pakai boric acid H3BO3 ini dia di katoda kan ada kayak gini bentuknya seperti itu ini dia katodic current efficiency itu merupakan rasio antara berat lapisan total hasil eksperimen dan MA dengan berat lapisan teoretis hasil perhitungan dengan hukum Faraday atau MT jadi MA itu berat lapisan aktualnya secara kita lakukan sedangkan MT itu hasil perhitungan kita melalui secara teoretis dengan hukum Faraday kita cari dulu nanti dapat dilihat misalnya MA nya itu berarti misalnya dalam skala 1 ya contohnya misalnya 0,9 samper 1 gitu ya berarti 0,9 dikali 100 berarti 90% biasa itu current efficiency buat nikel memang tinggi di 90% current efficiency dapat digunakan untuk mengukur elektrodeposisi ketebalan elektrodeposisi dari material pada elektrolisis kemudian current efficiency juga diketahui sebagai efisiensi Faraday 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 Yield atau Columbic Eficiency banyak namanya dia parameter yang mempengaruhi kualitas lapisan nah ini perlu juga kita tahu ada rapat arus tipe larutan ini ada dibahas jenis anion dan kation kemudian komposisi larutan temperatur dan alirannya kemudian jenis arus yang digunakan itu DC atau AC kalau DC itu kan konstan kalau AC itu harus dikendalikan dulu sinyalnya misalkan jadi sinusoidal jadi bentuknya yang seragam gitu nah tekniknya apa yang dapat mengendalikan sinyal AC tadi teknik PCE atau pulse current elektrodeposition kemudian keberadaan impurity atau pengotor sifat fisik kimia dari permukaan substrat itu juga mempengaruhi nah coba kita bahas mengenai jenis dari arus yang digunakan ini dia arusnya arus pertama yang kita bahas adalah arus DC kemudian adalah AC kalau arus DC misalnya pakai logam murni dia rata gitu rata semua gitu ya sedangkan kalau AC ada logam paduan contohnya jadi kayak mana ya jadi kan karena dia pulse nya naik turun naik turun itu jadi dapat kita atur jadi dia misalnya di arus 0,1 itu dapat mengubah si NA2 plus menjadi misalnya NA gitu kalau misalnya di arus 1 ampere dia dapat mengubah ZN2 plus menjadi ZN nah jadi ada T on dan T off jadi ini dia duty cycle nya dapat jadi seolah-olah bukan seolah-olah emang dihasilkan nanti bentuknya kedua kedua bahan ini atau metal ini dapat ada dapat ditemukan ZN sama NA ini kemudian kalau si log kalau char DC dia kita butuh apa ya kayak multi layer gitu misalnya ini NI ini ZN jadi 5 menit di NI 5 menit di ZN 5 menit di NI 5 menit di ZN gak kayak si AC kalau si AC bisa kita atur dia kita satu tempat aja tapi yang kita atur adalah arusnya jadi kan setiap misalnya ZN itu arus yang dibutuhkannya 1 kemudian si NA itu 0,1 jadi gak bakal jadi bisa kita atur ininya yang ingin kita dapatkan tapi kalau si DC itu jadinya selesai dari NI baru kita cemplungkan ke ZN selesai dari ZN cemplungkan lagi ke NI gitu-gitu jadi bentuk N nanti multi layer dia NI ZN NI ZN seperti itu ya kemudian parameter pengkualitas lapisan ada bentuk geometri posisi dari anoda posisi katoda rasio dari katoda anoda agitasi dari elektrolit bed jadi elektrolit bed itu perlu di agitasi ya kayak diaduk lah konsentrasi dari metalik ion ion metalik konsentrasi dari ion hidrogen PH kemudian aditif tadi penting juga ya debrite serfaktan dan lainnya rapat arus semakin tinggi rapat arus maka semakin dalam ketebalan permukaan elektrodeposisinya ukuran dari kristal yang terbentuk juga berkurang yang menyediakan provided that current density is within limit jadi current densitynya pada batas tertentu jika rapat arus itu meningkat lebih dari praktik batas praktiknya maka akan dihasilkan a more reguose film will be elektrodeposis ini reguose film nah aku kurang tau pula apa reguose ya hmm oke kemudian ada tadi kan rapat arus ya ini ada temperatur temperatur biasa secara umum generally favor elektroplatin process less hydrogen is diffused on the cathode cathode the part of to be coat kemudian if temperature and current density both increase brighter deposit will be obtained if temperature increase and current density is not changed the size of metallic kristal will increase and consequently jadi pengaruhnya nanti bisa apa ya ini size of metallic kristal brighter deposit kemudian less hydrogen diffuse on the cathode kemudian higher consumption of the bright dan additive lainnya gitu ya metallic concentration jika metallic concentration jika metallic concentration itu rendah brighter deposit with fine crystal can be obtained if concentration is too low layer thickness will be minimum if the metal concentration is too high layers of higher rows will be obtained jadi ya pengaruhnya kayaknya lebih ke struktur kristal yang terbentuk itu gimana ya ini pelapisan nickel what solution lapisan lain bisa bisa cek di buku komponennya itu dalam concentration gram per liter quad liter nickel sulfate di 330 nickel chloride 45 boric acid 40 additive itu beragam tempur 60 ph 4 kemudian current density nya 2 sampai 10 ADM per DM kuadrat atau rapat arus ya itu jadi arus dibagikan apa apa nya dapat arus nya kemudian kok banyak ya oke deh mungkin kita selesaikan aja ya nanti yang lainnya singkat singkat aja ini ada chrome plating jadi chrome plating itu tujuannya ada dua juga ada dekoratif chrome ada hard chrome ini masing-masing sebenarnya untuk proteksi korosi kalau dekoratif chrome itu dia terjadi deposisi chromium di 0,25 sampai 0,75 mikrometer sehingga ini sebenarnya tipis banget dia diaplikasikan undercoat ya over nickel undercoat nah jadi sebenarnya ada environmental concern jadi terhadap lingkungan sebenarnya chromium 4 ini itu hazard dapat menyebabkan kanker jadi hexavalent chromium itu dia hazard maka digantikan biasa chromium 3 jadi tidak pakai CR berbasis air lagi makanya ya seperti itu sebenarnya kalau hard chrome itu memang tujuannya ada untuk thick coating jadi coating yang tebal jadi chromium itu 2,5 sampai 300 micrometer dan dia langsung pada substrat jadi base metal ini di atas dan ini base metal kemudian dia ada di atas kemudian nanti ada macro cracking ini tidak boleh kalau macro cracking kalau micro cracking kadang dia ada benefit nya bah gimana micro cracking ada benefit nya makanya aneh kadang-kadang sesuatu yang buruk itu ada juga benefit micro cracking itu benefit misalnya pada piston dia ada banyak retak jadi dapat menyimpan lubrikan pada dinding pada disisipan dinding dinding nya itu jadi dia penggunaan pistonnya bisa lebih lama ya karena ada lubrikan itu aplikasi aplikasi lapisan elektroplating kalau zinc coating anodic to steel substrate surface slab is dependent on thickness kemudian aluminium in chlorine environment anodic to steel in other maybe cathodic to steel kemudian nickel and chromium all cathodic to steel barrier coat jadi tapi bajanya ini terkoros ya kalau kayak gitu all cathodic to steel kalau zinc kan anodic to steel kalau aluminium di lingkungan CL tinggi anodic to steel tapi kalau enggak di cathodic to steel nah ini cathodic to steel ini agak bahaya lapisannya hilang dibaca terkorosi kemudian thin coating digunakan untuk food industry inside anodic to steel anodic dia anodic to steel juga terkorosi outside cathodic to steel aplikasi lapisan elektroplating ya ini boleh dibaca sih kayaknya bola balik sih dituliskan ada korusin resistent dekoratif di elektrik elektroform high temperate oksidasi mask can refractor salvage soldering bonding wear resistent dan lain-lain nah ini dia hukum faraday hukum elektrolisis faraday jadi jumlah material sama dengan jumlah energi listrik itu intinya ya n jumlah material sama dengan q per zf atau keunyataan listrik dibagi jumlah elektron dikali konstanta faraday ini dia satuannya dalam mol kolom c per c per mol nah kemudian berat lapisan tadi berat lapisan n n jumlah lapisan material tadi kan udah dibilang q per zf atau w w itu adalah berat lapisan per m m itu berat molar material dibagikan it q itu kan it arus kali waktu dibagikan zf jumlah elektron dibagikan sota faraday sehingga nanti arus rapat arus luas permukaan hubungannya seperti ini rapat arus atau current density dia mili ampere cm per cm kuadrat sama dengan i arusnya dalam ampere luas permukaan dalam cm kuadrat kemudian j electroplate electroplating current density metal electroplate j corrosion current density metal corrosion atau disolution nah sehingga kalau average thicknessnya itu w berat lapisan sama dengan m it per zf berat molar material dikalikan arus dikalikan waktu per jumlah elektron dikalikan constant faraday kalau x itu tebal m it dibagikan rho azf m itu berat molar material i itu arus t itu waktu rho itu densitas a itu permukaan luas permukaan elektroda z itu jumlah elektron f itu constant faraday kemudian ketebalan rata-rata ini tadi m it rho azf ketebalan lapisan tergantung pada arus waktu dalam sekon luas permukaan substrat kemudian konstanta m rho zf yang tergantung pada jenis logam dan larutannya ini ada pertanyaan tentang nickel plating jadi nickel itu di wetbed plate from wetbed pada kandensi 3 per dengue kemudian efisiensinya 96 molar ini segini dan si ini tinggal masukin aja kan kita tahu reaksinya ni2 plus tambah 2 elektron jadi ni jadi kita tahu bahwa elektron terlibat itu z nya ada 2 dan current density tadi 96% dari totalnya jadi 0,96 dikalikan kan tadi bilang 3 current density nya kan berarti 0,96 kali 3 jadi kalau mit berarti m nya itu 58,71 kan dari sini molar mass nickel kemudian i itu rapat arusnya 0,96 kali 96% dikalikan 3 kemudian t nya tadi waktunya dia 1 hour tapi dalam second kita ganti dulu 3600 kemudian roll nya itu 8,9 a itu 100 100 itu dari mana ya oke kita lanjut dulu kemudian z tadi kita tahu 2 kemudian f itu ya bilangan faraday sama ya kemudian kita tahu ketebalan rata-ratanya 35 mikrometer tapi kita kurang tahu si a nya itu thickness apa lapisan dari si mana A ini luas permukaan elektroda kali ya dikasih tahu juga ya kurang ini kayaknya ya misalnya A sama dengan 100 cm cm kuadrat luas area elektroda oke kita dapat in conclusion kita udah bahas elektroplating adalah proses pelapisan logam dimana lapisan logam tipis diendapkan pada benda kerja melalui larutan elektrolit pelapisan dilakukan karena berbagai alasan bisa ketahanan korosi penampilan yang lebih baik ketahanan aus atau wear resisten konduktivitas listrik yang lebih tinggi kontak listrik yang lebih baik dan lain lain hampir semua logam dapat dilapisi dengan teknik elektroplating persiapan bersihan dan permukaan sangat penting kisaran ketebalan bisa 1-50 mikron meskipun bisa ketebalan hingga 1 mm tempat itu pemrosesan berada pada 5-80 celcius biasanya hasil ada whole experiment dia menggunakan whole experiment di volume 267 jadi whole experiment jadi whole experiment menunjukkan A proses proses elektroplating A ke B itu tidak konstan jadi maka ketebalan juga tidak konstan maka ketebalan juga sama ketebalan bisa jadi tidak konstan juga seperti itu nanti aku tambahin kalau ada di youtube whole experiment ini soalnya di kelas cuma disinggung aku juga kurang terlalu paham tapi secara garis besarnya seperti itu yang dibahas mungkin itu video tentang elektroplating terima kasih semuanya seperti ini seperti ini terima kasih